Jangan ribut sana kiblatnya, sana kita disini Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani, dan Islam Itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang Siapapun yang berebutan sawah, pasti saudara Kalau pematangnya baru tetangga Jadi palastin itu punya tiga agama Jadi kalau ribut disanya gak usah ribut Wih itu wancur Kalau sekarang disana yang menang ya yang pintar Berhubung sekarang yang pintar Yahudi Ya Yahudi yang menang Lah kau bisa lah, Yahudi sudah mikir 6 bulan Kamu malah ribut, celana cingkrang Kan kejauh, bener ya Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan Jumpa lagi dengan saya, pendeta Edison Sinai Dari kota Manado Di awal tadi, saudara-saudaraku Kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama Cerama dari salah seorang ulama Di tengah-tengah begitu banyak umat Saudara-saudaraku Ya Dan menurut saya Cerama yang sudah disampaikan ini adalah Cerama yang Mengajar Mendidik Membangun dan memperingatkan umat Haleluya Dan marilah kita ikuti bersama-sama Selengkapnya berikut ini Terus kerajaan Tuhan Namanya kardinal di mana-mana Sekarang di Indonesia ada Pemimpin yang namanya Romo Tempat ibadahnya namanya gereja Itu adalah Bani Israel Sisi sana Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra Namanya Nabi Ismail Ismail melahirkan generasi besar Namanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita sekarang ketemu Nah kalau ketemu bagaimana Kamu kelahir lagi Tidak Allah sudah menyelesaikan problem Antara Bani Israel sama kita Diselesaikan oleh kapan Rasulullah ketika Isra Mi'rod Satu kiblatnya kembali Kepada Masjidil Aqsa Kita kepada Masjidil Ha Haraminal Masjidil Haraminal Masjidil Aqsa Maka jangan ribut sana Kiblatnya sana Kita disini Makanya kalau sekarang Di Filistin ribut Yahudi Nasroni dan Islam Itu pantas Karena rebutan tinggalan Nenekmu Moyang Siapapun yang berebutan sawah Pasti sodara Kalau pematangnya Baru tetangga Dari Palestine itu punya Tiga agama Jadi kalau ribut disanya Nggak usah ribut Wah itu Wancurkan Kalau sekarang disana Yang menang Yang pintar Berhubung sekarang Yang pintar Yahudi Yang menang Lah kok bisa Yahudi sudah mikir Lembulan Kamu malah ribut Selana cingklam Yang kejauh Yang sana sudah berpikir Tentang nuklir Kamu kembali Berkuda Dan memanah Yang disana sudah Memikirkan bagaimana Sistem perdagangan dunia Kamu masih ribut Urusan cingk Jengkot Ini kan susah Sana sudah menjelajah Ketemu dengan umat seluruh dunia Bahkan mereka masuk Ke semua negara Kalaupun orangnya tidak datang Pesawatnya datang Sistem finansialnya datang Sementara kalian masih Membahas masuk gereja Kak Kamu mundur Kamu masih ribut Orang bawa tumpeng Ke gereja Mosh Mosh Kamu aneh Mundur Jangan kejauh Mundur itu dikit aja Jangan jauh-jauh Kalau kamu katakan Orang masuk gereja itu Kafer Kasian kaum muslimin Yang jadi cleaning service Di gereja Sudah bukan waktunya Habib Umar bin Hafid Biasa mengucapkan Selamat Natal Di gereja sana Padahal setiap hari perang Kamu kurang Kurang yakin Dengan kealiman Habib Umar bin Hafid Kamu masih kurang yakin Dengan kemuliaan beliau Beliau ke gereja Kadang kalau selatu sholat Masih di gereja Beliau sholat Mengambil tempat Di sudut gereja Kok kamu masuk gereja aja Kok kafer Kamu maunya apa Apakah kamu mau Bangsamu ini semakin mundur Agamamu semakin terpuruk Ini eranya era perbankan Jangan mundur Mengharamkan bank Kasian umat mati Tidak punya jaminan kehidupan Untuk bangun industri Jangan Tapi itu tidak terjadi di kalangan Santri-santri Tetap maju Sesuatu yang sudah dilewatkan Oleh para masa lalu Menjadi pengingat Dan kita akan terus bergerak Ke masa depan Yang lain mundur Bakas jenggot Kita sudah tidak ribut Masalah jenggot Yang lain masih membakas Selanacin Kita sudah tidak ribut Masalah selanacin Yang lain masih ribut Tentang bunga bank Kita sudah tidak ribut Karena kaum muslimin Tidak bisa pisah dari Bank Kenapa pergi kaji pakai bank Baca Quran Kita sudah dengar Dan saksikan bersama-sama Saudara-saudara Cerama Atau khutbah Yang begitu baik Disampaikan oleh Ulama Yang terhormat ini Salah satunya Apa Perkataan beliau Israel Sudah sampai ke bulan Tetapi Umat Masih dalam urusan Celana cingkrang Saudara-saudara Dan ini memang Singgungan yang begitu Luar biasa Ya Teknologi Israel Sudah begitu maju Tetapi Di Indonesia Masih dalam urusan Kapir Mengkafirkan Orang lain Masih dalam urusan Mengkafirkan Gereja Mengkafirkan Orang Kristen Kemudian Apa kata beliau Kasian Orang Islam Yang bekerja Di gereja Sebagai Cleaning service Dikapir-kapirkan Juga Dan itu memang Benar Sudara-sudara Dan itu terjadi Ya Itu terjadi Dan Apa yang beliau Sampaikan ini Adalah Kenyataan Itulah Cerama yang Mengingatkan Cerama yang Baik dan Mengingatkan Kepada umat Mendidik dan Mengajar umat Supaya Saling menghargai Dan saling menghormati Satu Dengan Yang lain Sesuai dengan Agama dan Keyakinan kita Masing-masing Negara lain Di antaranya Israel Sudara-sudara Sudah begitu Maju teknologinya Tetap Kita masih Seputaran Larang dan Melarang Orang lain Membangun Tempat Ibadah Oleh sebab itu Kiranya Umat-umat Yang mendengarkan Cerama dari Ulama ini Sadar Dan Bertobat Demikianlah Video yang Sempat Sehadirkan Pada kesempatan Ini Dan Kita akan Jumpa lagi Pada video-video saya Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkatimu Haleluya Amin